Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di RGD31 Media Oke, jadi pada video kali ini Siapa ingin kasih lihat hasil race Moto3 World C-P-Ship Di sirkuit motor lain Aragon 2022 Ya, selepas start itu sebenarnya cuacanya agak-agak sedikit mendung Tapi berangsur-berangsur berjalannya race Itu Aragon semakin terang Nah, terjadi crash antara Joshua Wadley, Carraro Terus juga ada Lorenzo Vellon Dan berikutnya juga Yamanaka mengalami crash di selepas start itu Dan terlihat pembalap Indonesia Maru Shiro Aji yang start dari posisi ke-25 Di saat lap 1 itu naik posisi ke-22 Dan di depan itu yang memimpin adalah Izan Guevara, Ayumu Sasaki dari Jepang Dan juga Daniel Holgado Sedangkan Tayo Furusato lihat turun ke posisi 18 Karena dia sebenarnya start dari posisi 14 ya Dan berjalannya race sebenarnya di posisi 1 sampai posisi 3 itu monoton banget Karena memang Izan Guevara sangat kuat Ayumu Sasaki mampu mengimbangi race pace-nya dan Holgado pun demikian Sedangkan di posisi 4 hingga posisi 13-15 itu saling overtake Di lap ke-14, David Monoz lagi dan lagi dan lagi agresif banget Saat meng-overtake Adrian Fernandez Hingga Adrian Fernandez mengalami out Dan akibat itu David Monoz halus menjalani hukuman long lap penalty Diogo Moreira pun terkena long lap penalty karena track limit Oke, hasil lengkapnya seperti ini Izan Guevara dari Spanyol dengan motor gas-gas menjadi juaranya di sirkuit Motorland Aragon 2022 Di posisi 2 ada Ayumu Sasaki dari Jepang Di posisi 3 ada Daniel Holgado Jadi motornya adalah basicnya motor KTM RC 250RR ya Cuman namanya di sini Gas-Gas, Husky Farna dan juga KTM Di posisi 4 pembalap pesawat Turki, Denis Oncu Di posisi 5 Adrian Fernandez berhasil naik posisi setelah sebelumnya turun Karena out digebok sedikit oleh David Monoz dan dia naik ke posisi 5 Di posisi 6 ada Ivan Nortola Di 7 ada David Monoz Di 8 ada Jome Masiya Di 9 ada Carlos Tatai Oke, kalau kita lihat sampai posisi 9 tidak ada pembalap yang menggunakan motor mesin Honda Kemudian di posisi ke-10 ada John McPhee Di 11 ada Javier Artigas dengan CFMoto Di 12 ada Tatsuki Suzuki dari Jepang dengan Honda NSF 250 RW Di tim Leopard Racing Di 13 ada Sergio Garcia Di 14 ada Dennis Foggia dari Italia dengan Honda Di 15 ada Diogo Moreira dari Brazil Di 16 ada Riccardo Rossi dari Perancis Di 17 ada Tayo Furusato dari Jepang Rekan Steam Mario Suryo Aji di Honda Team Asia Oke, kalau kita lihat Honda terbaik adalah Tatsuki Suzuki di posisi 12 Kemudian Foggia di 14 Riccardo Rossi di 16 Dan Tayo Furusato di 17 Selanjutnya di posisi ke-18 ada Andrea Minho dari Italia dengan Honda NSF 250 RW Di 19 ada Stefano Neppa Di 20 Elia Bartolini Di 21 Joel Kelso dari Australia 22 Scott Ogden 23 Kaito Toba dari Jepang 24 Mario Suryo Aji di 25 Anakara Skow Mario Suryo Aji finish di posisi ke-24 Dengan gap yang cukup besar yaitu 34 detik dengan Izan Guevara Yang memenangi Race Moto3 Motorland Aragon 2022 ini Dan selanjutnya di posisi 26 ada Alessandro Morosi Di 27 ada Maria Herrera yang wildcard dengan kru-kru yang perempuannya Wanita asal Sepanyol dan Nakarsko di 25 Maria Herrera asal Sepanyol juga di posisi 27 Sedangkan yang tidak finish ada Yamanaka dari Jepang Dan Lorenzo Vellon Carraro dan juga Joshua Wadley Oke jadi seperti ini hasil Race Moto3 World CPSC di sirkuit Motorland Aragon 2022 Mario Suryo Aji yang start dari posisi ke-25 berhasil finish di posisi ke-24 Sedangkan rekan sistemnya Matayo Furusato Start dari posisi 14 finish di posisi 17 Oke jadi Honda Team Asia lagi dan lagi tidak ada yang bisa meraih poin di seri Aragon ini Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai Kalau buat saya pribadi yang penting selamat-selamat aja Dan memang seperti ini di masa-masa rookie Susah banget untuk bisa mencetak poin, meraih poin untuk pembalap-pembalap di kelas Moto3 Karena faktornya sangat banyak mulai dari pengenalan motor, pengenalan sirkuit Dan juga kompetisi yang sangat ketat banget dan juga sangat Ya bisa kita katakan sangat keras banget lah ya Kalau di Moto3 itu sangat keras Jadi harus lebih berani lagi, harus lebih keras lagi, harus lebih nekat lagi Untuk bisa meng-overtake lawan di depannya Jadi gak bisa terlalu bermain aman ketika membalap di Moto3 Sebenarnya seperti itu Jadi perhitungannya ya demikian lah Dengan motor 250 cc satu silinder Dan rata-rata ya mungkin top speednya Beda-beda tipis tapi ada juga yang cukup rendah Oke terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini Sampai selesai, sehat-sehat buat kalian semua Semoga rezeki kalian semakin berkah dan juga lancar Sehat adalah yang terpenting Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye